Tim gugus percepatan penanganan COVID-19 Kota Ternate akan menutup dan mengosongkan area parkir di depan pasar higienis dari kenderaan bermotor. Hal ini untuk memudahkan warga berjalan kaki menuju pasar. Tim gugus percepatan penanganan COVID-19 Kota Ternate akan menutup dan mengosongkan area parkir di depan pasar higienis dari kenderaan roda 2 maupun roda 4. Aturan ini tak berlaku bagi kenderaan pengangkut barang. Menurut wakil wali kota, kebijakan ini merupakan respon atas aksi protes pedagang ikan segar terkait penutupan jalan yang menyebabkan warga enggan berbelanja di pasar. Nanti besok itu kenderaan yang parkir di dalam, jalan parkir di dalam, nanti bisa di arah yang luar. Supaya lebih mempermudah akses di dalam sini, bisa-bisahkan para pembeli yang nanti masuk ke dalam itu. Terus yang kedua, tadi itu kan barang yang masuk ke dalam ditahan oleh petugas di pintu masuk. Tadi terjadi keributan, tadi kita panggil jelas pasar, panggil jelas perhubungan, nanti besok kalau ada barang yang masuk ke dalam, dikasih izin barangnya aja. Tapi orangnya, di maksudnya itu dia keluar, di penempat dia keluar. Sehingga ini semua untuk bagaimana bisa mencigah pengeluaran yang sama-sama kita tahu bersama bahwa saat ini, orang lagi terapkan, di mana mencegah kerumbunan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, Hasim Yusuf, mengatakan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi terkait aturan yang diterapkan di pasar. Hal ini sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Di sini, area sini, mulai dari pagi, tak bisa masuk. Ternyata nanti akan mengatur ini, tempat di sini, supaya semuanya full ke depan di dalam. Kendaraan tak bisa masuk sini lagi. Untuk di depan, apa nama, pasar hygienis. Kalau kendaraan mungkin sampai ke sana, sampai para pesanan yang mesti, maka bisa parkir-parkir di sana bisa. Tapi kalau untuk di dalam, depan pasar hygienis, sudah tidak ada lagi baik kendaraan roda 4 maupun roda 2. Terkait dengan ada pedagang barito, terus ada pedagang pisang yang di jalan, itu kita akan melakukan penertiban. Sehingga bisa mengikuti arahan yang kita harapkan. Mahmud Daya, Ainews, melaporkan.